Purple Thunder Lightning Blade menahan penghalang selama sekitar 10 napas waktu sebelum akhirnya kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Melihat harta karun yang sangat dia banggakan jatuh ke tanah yang dingin, pembudidaya itu terkejut, matanya kosong, bagaimana dia bisa berpikir bahwa peralatan kekaisaran Su Yun akan mampu bertahan melawan pedang petir guntur ungu miliknya. Bilahnya sangat tajam, apapun yang bukan peralatan kekaisaran dapat memotongnya, bahkan jika itu adalah peralatan kekaisaran dengan tingkat yang sama, bahkan jika tidak dapat menembusnya, itu masih dapat membuat banyak retakan. Tapi peralatan kekaisaran tidak rusak sama sekali. Mata Huairoo Muyu melebar, dia terlihat sangat imut, dia melihat pedang petir guntur ungu, dan baru tersadar setelah beberapa saat. Su Yun Huairoo Muyu menarik napas ringan, dia menoleh dan berbicara dengan tatapan serius, kamu harus ingat, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu memiliki peralatan kekaisaran ini. Apakah Anda mengerti? Jangan menggunakannya dengan mudah, jika tidak akan membawa masalah bagi Anda. Saya mengerti. Su Yun menganggupkan kepalanya. Gelombang sepertinya itu adalah harta yang kuat. Gelombang. Eksistensi yang bahkan bukan Spirit Master Cultivator sebenarnya memiliki peralatan kekaisaran yang begitu kuat. Feng Mo Kiang melihat bendera di tangan Su Yun, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gelombang bagaimana dia mendapatkan harta karun seperti itu. Gelombang-gelombang siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya? Apakah kultivasinya tidak seperti yang saya pikirkan? Atau apakah dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat? Gelombang. Feng Mo Kiang tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Su Yun, pikirannya mulai membuat rencana. Tapi tidak mungkin dia mundur, operasi sudah dimulai, dan identitasnya sudah terungkap, jika dia tidak menangkap Huairo Muyu, hanya kematian yang menunggunya dan keluarga Feng. Gelombang sialan. Gelombang. Feng Mo Kiang memarahi dalam benaknya, gelombang tidak heran bocah itu begitu berani datang dan menyelamatkan Huairo Muyu sendirian, dia sebenarnya memiliki peralatan kekaisaran yang begitu kuat melindunginya. Gelombang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa merusak peralatan kekaisaran, kita tidak akan bisa menyakitinya. Seorang penggarap roh di sampingnya bertanya dengan lembut. Menyerang. Menyerang. Peralatan kekaisaran juga membutuhkan kekuatan roh untuk diaktifkan, serang peralatan kekaisaran, hancurkan kekuatan roh bocah itu, dan batalkan aktifasi peralatan kekaisaran dengan paksa. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus menangkap Huairo Muyu hidup-hidup, jika tidak, kita semua akan mati di sini. Feng Mo Kiang meraung, dia terengah-engah, matanya merah seperti binatang buas yang marah. Mendengar itu, lima penggarap roh diam-diam mengepalkan tangan mereka dan bergegas mendekat. Panah sudah terpasang di tali busur dan tidak punya pilihan selain dilepaskan. Salah satu dari mereka mengangkat tombaknya dan menusuk perisai udara. Ujung tombak yang tajam mengeluarkan suara berdengung saat menembus perisai udara, tetapi perisai udara itu tidak bergerak sedikitpun. Tinju Raja Singa. Kultifator lainnya mengacungkan tinjunya dan gambar singa besar muncul dari tubuhnya. Saat dia mengacungkan tinjunya, gambar singa terhempas ke depan, menyebabkan perisai energi astral bergetar. Seni pedang mematikan. Seni pikiran batu hebat. Mereka berenam bergantian menyerang Su Yun. Mereka sepertinya akan habis-habisan. Harta karun sihir, gerakan pamungkas, teknik formasi, hampir semuanya digunakan. Penghalang energi stelar bergetar tanpa henti, dan sekelilingnya benar-benar berantakan. Bukit-bukit diratakan, sungai-sungai diisi, dan hutan dihancurkan. Su Yun mengatupkan giginya dan mendukung penghalang Divine Qi. Konsumsi spirit Qi-nya tidak bagus, tetapi jika lawan terus menyerang, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Feng Lingsheng seharusnya sudah tahu bahwa Feng Mo Qiang berencana untuk mengambil tindakan terhadap Huairoo Muyu, dan menurut logika, dia seharusnya sudah membawa orang untuk mendukungnya, tetapi dia tidak tahu jalan mana yang diambil Feng Mo Qiang. Membawa Huairoo Muyu, dan kemungkinan besar tidak tahu di mana dia berada, dan tidak akan bisa bergegas dalam waktu singkat. Su Yun, bisakah kamu masih bertahan? Huairoo Muyu melihat wajah Su Yun membeku, dia menjadi khawatir dan bertanya dengan lembut. Jangan khawatir. Su Yun menjawab, harta karun ini tidak mudah dihancurkan. Tapi bersembunyi di sini juga bukan solusi. Kita tidak bisa bersembunyi di harta ini selamanya. Apakah kamu punya ide? Su Yun berbalik dan menatap Huairoo Muyu. Dengan membalikkan tangannya yang seputih salju, seutas tali yang sehalus batu giyok muncul. Kemudian, dia meletakkannya di tanah dan mengubahnya menjadi lingkaran. Dari mana kamu mengambil ini? Su Yun tidak bisa tidak bertanya. Huairoo Muyu dengan lembut menggulung lengan bajunya, memperlihatkan gelang biru, dan berkata, ini adalah gelang penyimpanan, dapat menyimpan barang-barang seukuran kota. Mendengar itu, Su Yun langsung tercerahkan, dan bertanya, lalu untuk apa tali ini? Ini adalah tali penjebak hati. Huairoo Muyu berkata dengan lembut, dia kemudian duduk bersila, tangannya membentuk telapak tangan, dia memejamkan mata dan bergumam, mengucapkan kalimat demi kalimat. Tali giyok tiba-tiba terbang, seperti ular berbisa, itu melesat keluar dari penghalangki dan mengenai dada penggarap roh terdekat, itu mengebor ke tubuhnya dan menghilang. Seluruh tubuh spirit cultifator bergetar, dia segera menghentikan serangannya dan membeku di posisi semula, tidak bergerak sedikitpun. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke depan, menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Guang, apa yang kamu lakukan? Orang-orang di sampingnya bertanya. Chen Guang, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu tidak terus menyerang? Saya pikir penghalang ini tidak akan bertahan lama. Feng Moki yang berteriak. Tapi, Chen Guang tidak membalas mereka, dia tiba-tiba menoleh dan menatap orang di sampingnya. Tria itu melompat ketakutan, dia dengan hati-hati mundur, dia melihat niat jahat dan membunuh di mata Chen Guang. Tiba-tiba, penggarap roh bernama Chen Guang mengangkat tombak di tangannya dan menusuk ke arah penggarap roh di depannya. Gerakannya kikuk, dia tidak menggunakan teknik mistis apapun dan tidak dapat memberikan kerusakan apapun. Tapi tindakannya ini mengejutkan semua orang. Chen Guang, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba untuk memberontak? Feng Moki yang mengerutkan kening, suaranya menjadi dingin. Tuan muda, ada yang salah dengan Chen Guang? Aku melihat perempuan jalan itu mengaktifkan beberapa harta karun. Apakah Chen Guang jatuh cinta padanya? Dengan mengatakan itu, Feng Moki yang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Huero Muyu duduk bersila dalam formasi susunan dengan telapak tangannya terkatup, matanya terpejam saat dia bernyanyi. Kendalikan Chen Guang dulu, kata Feng Moki yang. Tapi baru saja dia selesai berbicara, Chen Guang tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah Feng Moki yang seperti harimau ganas, tombaknya yang berat yang diliputi cahaya dingin menghantam kepala Feng Moki yang dengan keras. Meskipun dia tidak menggunakan teknik mistik apapun, namun kekuatan Chen Guang sangatlah menakutkan. Feng Moki yang mendengus, dia segera memegang panah emas dan menusukkannya ke jantung Chen Guang. Puci. Hati Chen Guang tertusuk. Tapi, dia tidak berhenti dan terus berayun ke arah kepala Feng Moki yang. Dentang. Feng Moki yang mengambil beban penuh dari serangan itu, dia menjadi pusing dan hampir jatuh dari kudanya. Bunuh dia, Feng Moki yang memegangi kepalanya dan meraung. Mendengar itu, orang di sampingnya tidak ragu dan menebas kepala Chen Guang. Puci. Kepala Chen Guang terbang ke udara saat darah menyembur ke langit. Dia benar-benar mati. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah tubuh Chen Guang masih bergerak. Dia memegang tombak dan terus menusuk Feng Moki yang. Adegan aneh menyebabkan Feng Moki yang terkejut. Saya mengerti sekarang. Pelacur Huairoo Muyu itu mengendalikan tubuh Chen Guang. Pemotongan. Pemotongan. Potong-potong tubuh Chen Guang. Feng Moki yang meraung marah. Iya. Beberapa dari mereka menerkam ke depan, spirit Ki beriak keluar, tubuh Chen Guang langsung diiris berkeping-keping dan jatuh ke tanah, sementara tali berwarna giyok di tubuhnya putus. Mata dan tangan Feng Moki yang cepat, dia melemparkan panah emas ke tali dan menggunakan roh Ki untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Harta karun itu hancur. Puci. Huairoo Muyu memuntahkan setegup darah. Seperti yang diharapkan, kamu jalang, tapi tidak berguna, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Feng Moki yang berkata dengan dingin. Hancurkan peralatan kekaisaran ini terlebih dahulu sebelum kamu menyombongkan diri. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kau pikir kau akan aman. He he, tunggu dan lihat. Feng Moki yang tertawa, lalu melambaikan tangannya, terus serang. Iya. Empat yang tersisa terus menyerang penghalang Ki dengan panik. Tidak lama kemudian, tujuh hingga delapan orang terbang dari kejauhan, semuanya memiliki spirit Ki yang menakjubkan dan aura yang kuat. Suyun mendonga dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya menyergap di lembah Puci. Ketika mereka semakin dekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai menyerang peralatan kekaisaran. Sebanyak 10 spirit master penggarap menyerang bersama-sama, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengaktifkan teknik mistik untuk melepaskan harta mereka, intensitasnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Setelah serangan yang lama, bahkan seorang kultifator sky spirit master akan terbunuh, apalagi harta. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki bala bantuan. Huairoo Muyu berkata dengan enggan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang menyergap di lembah Puci untuk menyergapmu. Agar Feng Moki yang berani mengatur agar mereka berada di lembah Puci, itu menunjukkan bahwa kultifasi mereka tidak lemah. Kata Suyun. Ada spirit master kultifator tahap keempat. Huairoo Muyu berkata dengan lembut. Gelombang dia seharusnya mengenakan semacam harta karun yang bisa melihat kultifasi orang lain. Gelombang. Suyun melirik mereka, dan menyadari bahwa salah satu dari mereka tidak menyembunyikan bukti kualifikasi mereka, dan melihat kekuatan bertarungnya, itu adalah 5100 poin. Sepertinya aku tidak akan bisa menunggu bala bantuan Feng Lingsheng. Suyun tertawa getir. Aku punya harta yang bisa memindahkanmu keluar, kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Huairoo Muyu menoleh dan berkata. Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali, kali ini, aku di sini untuk menyelamatkanmu, jika aku pergi begitu saja, lalu apa gunanya melakukan semua ini? Jika Anda ingin pergi, Anda harus pergi dulu, saya telah berlatih teknik pedang angin ilahi. Dalam hal kecepatan, mereka bukan tandingan saya, mudah bagi saya untuk pergi. Saya tidak percaya Anda, jika hanya satu atau dua, Anda mungkin dapat menangani mereka. Tetapi sekarang berbeda, mereka memiliki lebih dari 10 orang, dan Anda bahkan bukan penggarap guru roh, tidak peduli seberapa kuat teknik pedang angin ilahi, saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri. Huairoo Muyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tekat, karena kamu tidak mau pergi, maka aku akan tinggal di sini bersamamu. Kamu, huh. Suyun menghela nafas, gelombang mengapah Huairoo Muyu ini tidak memiliki kesadaran yang sama dengan King Er. Gelombang Peralatan kekaisaran mulai bergoyang, penghalangki menjadi lebih tipis, sudah 6 jam, jika ini terus berlanjut, paling lama akan bertahan selama 2 jam lagi. Gelombang saya tidak bisa menyeretnya lagi. Gelombang Suyun menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan mengeluarkan sarung pedang di punggungnya. King Yu, apakah kamu masih memiliki kemampuan? Suyun bertanya pada Ling King Yu yang telah kembali ke sarung pedang. Pedang terkontrak tidak bertahan terlalu lama, aku masih punya banyak energi, kenapa? Apakah Anda masih ingin menggunakan pedang? Suara Ling King Yu keluar. Meskipun pedang terkontrak kuat, itu masih tidak dapat membantuku membunuh orang-orang di depanku ini. Suyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu, jangan bilang kamu ingin menggunakan pedang itu. Ling King Yu tiba-tiba keluar dari sarung pedang, dan menatap Suyun dengan kaget. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada cara lain. King Yu, jika aku kehilangan kendali, tolong bantu aku menekan pedang itu. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan mengeluarkan pedang hitam pekat dari sarung pedang. Sarung pedangnya hitam pekat, bila pedangnya hitam pekat, pola roh jahat ada di seluruh gagang pedang. Ketika Suyun mengeluarkan pedangnya, sejumlah besar ifalki bocor keluar dari penghalangki, dan mewarnai-nya. Langit. Pada saat itu, bukti kualifikasi di pinggang Suyun meledak dalam kekuatan juang, dan dalam sekejap, menembus 10 ribu, dan kekuatan juang masih perlahan meningkat. Apa yang sedang terjadi? Huairoo Muyu melihat pedang itu dengan kaget, hatinya dipenuhi rasa takut, dia bisa merasakan Ki jahat yang terkandung di dalam pedang. Sebentar lagi, aku akan menghapus penghalangki, kamu pergi dulu, mengerti. Suyun memegang pedang kematian dengan erat, dan berkata dengan lembut. 417. Melihat Suyun mengeluarkan pedang hitam yang aneh, Feng Mo Kiang mengerutkan kening, sungguh ifalki yang padat, pedang apa itu? Tuan muda, hati-hati dengan trik apa yang dia miliki, berdiri lebih jauh, kita akan baik-baik saja di sini. Seorang kultifator roh di samping berkata, Feng Mo Kiang tidak berusaha untuk berani, dia menganggukkan kepalanya dan menunggang kuda bertanduknya mundur 100 meter. Dengung-dengung-dengung. Saat itu, penghalangki tiba-tiba mulai bergetar, bendera yang berkibar di tengah penghalangki mulai turun, dan Divine Spirit Ki di sekitarnya mulai mengendur. Feng Mo Kiang mengerutkan kening. Tapi setelah turunnya bendera, penghalangki roh ilahi yang dilepaskan oleh peralatan kekaisaran akan menghilang, itu sudah sangat lemah, dan serangan dari para pembudidaya di sekitarnya tampaknya dapat memecahkan penghalang kapan saja. Sepuluh orang di luar saling memandang, dan segera membentuk pengepungan, mengelilingi Suyun dan Huairo Muyu. Oh, Anda akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Mulut Feng Mo Kiang meringkuk. Suyun memegang gagang pedang kematian dengan erat, dia berbalik dan berbicara kepada Huairo Muyu, aku akan membuat celah untukmu, kamu bisa pergi dulu, Feng Ling Seng seharusnya sudah mencari kita, pergi dan temui dia. Dan bawa dia untuk mendukungku, mengerti. Huairo Muyu berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan serius. Bagus, saya akan menghapus peralatan imperial tingkat ke-7. Suyun meludah, lalu mengangkat tangannya dan menyimpan bendera itu ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Sprites Sado. Raungan empat arah Raja Harimau. Mengaum. Empat kepala harimau raksasa muncul di sekitar Suyun, raungan yang memekatkan telinga bergema, keempatnya tertangkap basah dan terpaksa mundur beberapa langkah. Melihat itu, Huairo Muyu segera mengangkat pedang kristalnya dan menusukkan ke arah orang di depannya. Bahkan sebelum orang itu bisa melarikan diri dari Tiger Roar, dia ditebas ke tanah. Huairo Muyu segera melompat dan terbang jauh. Cepat, cepat hentikan Huairo Muyu. Feng Mo Kiang panik dan berteriak. Keempat, kultifator roh segera membuang Suyun ke samping dan bergegas menuju Huairo Muyu. Angin naik pedang tunggal. Suyun berteriak, dia tidak lagi merasa was-was dan langsung menghunus pedang kematian di tangannya, dan melepaskan bentuk kelima dari teknik pedang angin ilahi. Ketika teknik pedang dilepaskan, langit segera menjadi gelap, dan angin kencang menyapu, angin seperti pedang, menyapu Ivel Ki. Hembusan angin yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa setiap embusan angin dipenuhi dengan niat pedang yang padat. Semua esensi roh Suyun diaktifkan, semua pori-porinya terbuka, roh Ki yang melonjak keluar dan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi angin tanpa akhir. Suyun menatap ria itu dan mengacungkan pedangnya. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang, angin kencang bertiup, bila angin tajam bersiul di udara dan menyerang orang-orang yang mengejar Huairo Muyu. Huairo Muyu mengikuti instruksi Suyun di Imperial Equipment dan mengaktifkan harta pertahanannya sendiri. Karapas abu-abu muncul dan Huairo Muyu segera memasuki karapas. Angin kencang yang bahkan lebih tajam dari pedang telah meledak, langsung menembus tubuh keempat orang itu. Aura jahat hitam pekat merembes ke dalam tubuh mereka melalui celah-celah, mengaduk malapetaka di dalam tubuh mereka, mengamuk dengan sembrono. Angin kencang yang bahkan lebih tajam dari pedang berhembus, langsung menembus tubuh keempat pria itu. Ivelki hitam pekat merembes ke tubuh mereka melalui retakan, mendatangkan malapetaka di tubuh mereka. Angin kencang yang tersisa menghantam karapas Huairo Muyu, menyebabkan retakan muncul di karapas sebelum akhirnya pecah. Huairo Muyu juga terluka, tapi untungnya tidak serius. Apa? Wajah Feng Moki yang berubah, dia menatap keempat pria itu dengan mata bulatnya. Sesi. Sementara itu, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh keempat orang itu, dan darah segar menyembur keluar. Ini berlanjut selama sekitar tiga napas waktu sebelum darah berhenti mengalir, sementara tubuh mereka terbelah seperti bunga mawar yang mekar berkeping-keping, dan organ dalam serta tulang mereka dapat terlihat dengan jelas. Mereka sudah mati ke titik di mana mereka tidak bisa lagi mati. Ah! Melihat itu, orang yang tersisa langsung gemetar ketakutan. Pedang itu sempurna, terlepas dari apakah itu pelepasan spirit ki atau lintasan angin kencang, Su Yun telah menangkapnya dengan sempurna. Tapi setelah melepaskan pedangnya, Su Yun segera duduk di tanah. Kedua tangannya memegang gagang pedang kematian, dia terengah-engah, butir-butir keringat menetes di wajahnya yang putih-pucat. Pedang itu mengkonsumsi terlalu banyak spirit ki, tidak hanya profound spirit ki, ada juga evil ki dalam jumlah besar. Su Yun khawatir itu tidak cukup kuat, jadi dia mengaktifkan semua spirit esencesnya tanpa menahan apapun. Pedang kematian gelisah. Su Yun mengatupkan giginya, dan menggunakan spirit ki yang tersisa untuk menekannya. Yang patut disyukuri adalah kultivasi Su Yun saat ini berbeda dari sebelumnya, menekan deat suot jauh lebih mudah, pedang bergetar sesaat sebelum menjadi tenang. Dia menghela nafas lega dan berdiri, tatapannya menatap Feng Mo Kiang. Single suot Rissing Win telah menghabiskan lebih dari setengah spirit ki-nya, menambahkan spirit ki yang telah hilang sebelumnya, dia tidak memiliki banyak spirit ki yang tersisa, jika dia terus bertarung dengan mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan tangan atas. Melihat Feng Mo Kiang dan yang lainnya terpaku di tanah dan tidak berani bergerak maju, Su Yun tahu bahwa serangan sebelumnya telah mengintimidasi mereka. Huai Rou Mu Yu sudah terbang, dia tidak terlihat, dan situasinya menjadi menguntungkan. Pedang ini, Feng Mo Kiang menatap pedang kematian sejenak, lalu menatap Su Yun dengan kaget, siapa sebenarnya kamu? Hanya orang tanpa nama. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin orang tak bernama memiliki peralatan kekaisaran yang begitu kuat? Bagaimana bisa seseorang yang tidak bernama memiliki pedang seperti itu? Feng Mo Kiang mengatupkan giginya, dia tidak mempercayai kata-kata Su Yun. Huai Rou Mu Yu sudah kabur, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi bersama dan bunuh bocah ini dulu. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir, membunuh empat spirit master penggarap dengan satu pedang adalah sesuatu yang jarang terlihat di ultimate martial world, dia tidak sederhana, jika kalian pergi dengan ceroboh, aku khawatir kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian. Pikiran Feng Mo Kiang dipenuhi dengan rasa sakit dan emosi yang rumit, rencananya sempurna, karena Huai Rou Mu Yu tidak menjaganya, dan semuanya sudah disiapkan, tetapi Su Yun tiba-tiba muncul, menyebabkan rencananya gagal. Dia tahu apa konsekuensi dari kegagalan rencananya. Dia dan seluruh keluarga Feng kemungkinan besar akan dibakar oleh kemarahan keluarga Huai Rou. Semua ahli ragu-ragu, tidak ada yang berani naik. Untuk membunuh empat spirit master penggarap dengan satu pedang, kekuatan itu cukup untuk mengejutkan dunia, siapa yang berani main-main dengan Su Yun. Kali ini, bahkan jika Feng Mo Kiang berteriak agar mereka menyerang, tidak ada yang berani melakukannya. Feng Mo Kiang tahu arti di balik pedang Su Yun, dia tidak hanya membunuh keempat ahlinya, dia juga telah menghancurkan semangat juang mereka. Tidak mungkin untuk melanjutkan pertempuran. Feng Mo Kiang berkata, pada titik ini, kita hanya bisa mundur. Mengabaikan apakah mereka bisa membunuh Su Yun atau tidak, dengan kepergian Huai Rou Mu Yu, tidak ada artinya bertarung dengan Su Yun, mereka hanya bisa memikirkan rencana lain. Su Yun, lebih baik kamu ingat ini, cepat atau lambat, aku akan menemukanmu untuk melunasi utangnya. Feng Mo Kiang mengatupkan giginya, dia berbalik dan melompat ke atas kuda bertanduk tunggalnya, dan hendak pergi. Tapi tepat pada saat itu, beberapa sinar biru terbang dari jauh dan langsung mengenai dada Feng Mo Kiang, menyebabkan dia jatuh dari kudanya. Feng Mo Kiang terhuyung dan jatuh ke tanah, wajahnya tertutup tanah, dia dengan cemas mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat sejumlah besar orang terbang di atas. Bajingan, Anda pikir Anda bisa pergi setelah melakukan hal seperti itu? Seorang lelaki tua botak dengan janggut dan alis putih terbang mendekat dan meraung marah pada Feng Mo Kiang. Kakek, Feng Mo Kiang terkejut. Su Yun dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat Huairo Mu Yu memimpin sekelompok orang dan bergegas mendekat. Gelombang sangat cepat, gelombang-gelombang mungkinkah Feng Ling Seng sudah ada di sini. Gelombang. Ketika bawahan Feng Mo Kiang melihat mereka, mereka ketakutan, mereka dengan cemas berlutut dan bersujud, Grand Old Master, selamatkan kami. Grand Old Master, selamatkan kami. Kamu budak anjing, kamu menghasut Feng Mo Kiang untuk melakukan hal seperti itu, dan kamu masih ingin aku mengampunimu. Tangkap kalian semua, bawa mereka kembali dan retas menjadi beberapa bagian. Pria tua itu meraung. Iya pak. Selusin pria parubaya terbang keluar dari belakang pria tua itu, semuanya memiliki ki yang mencengangkan, kecepatan mereka sangat cepat, dalam sekejap mata, mereka mendarat di samping pembudidaya roh dan langsung menamparkan leher mereka, menyebabkan semua ki mereka saluran pecah dan jatuh ke tanah. Orang-orang dari Aula penjaga angin. Mata Feng Mo Kiang terbuka lebar, dia memandang mereka dengan ketakutan. Su Yun dengan cemas menyarungkan pedang kematian, dia menarik napas dalam-dalam dan memandangi orang-orang, hanya untuk melihat Huai Rou Mu Yu dan Feng Ling Seng berjalan mendekat. Su Yun, kamu baik-baik saja. Feng Ling Seng bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Su Yun tertawa. Tidak lama setelah aku pergi, aku bertemu dengan Feng Ling Seng dan yang lainnya, aku berhasil tepat waktu. Jika tidak, Feng Mo Kiang akan kabur. Huai Rou Mu Yu berkata. Jika saya tahu bahwa Feng Ling Seng sedang terburu-buru, mungkin saya akan bertahan lebih lama. Su Yun tertawa getir. Saat itu, Huai Rou Mu Yu mengulurkan tangan putih kecil, di telapak tangannya ada pil coklat berisi spirit ki. Su Yun terkejut. Wajahmu sangat pucat. Kamu telah menggunakan terlalu banyak spirit ki. Cepat memakannya. Ini adalah efek khusus pil pemulihan ki. Ini dapat dengan cepat memulihkan spirit ki kamu. Huai Rou Mu Yu berkata dengan lembut. Terima kasih. Su Yun menganggupkan kepalanya. Dia tidak membantah. Dia mengambil pil itu dan menelannya. Lalu duduk bersila dan mulai pulih. Karena Su Yun baik-baik saja, Huai Rou Mu Yu santai. Dia menoleh dan menatap Feng Mo Kiang yang masih terbaring di tanah. Wajahnya yang lembut dan cantik membeku karena embun beku. Dan dia berjalan mendekat. Nona Huai Rou, cucuku yang tidak berbakti Feng Mo Kiang telah melakukan hal seperti itu. Itu adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Dia bukan lagi anggota keluarga Fengku. Jika Nona Huai Rou ingin membunuhnya, kamu bisa melakukannya sesuka hatimu. Pria tua botak itu menangkupkan tinjunya ke arah Huai Rou Mu Yu dan berkata dengan hormat. Kakek Feng, kamu tidak perlu terlalu pendiam. Panggil saja aku Mu Yu. Huai Rou Mu Yu berkata dengan lembut. Feng Cixi menganggupkan kepalanya, tetapi dia tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Feng Mo Kiang telah melakukan hal seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya menyeret keluarga Feng kekutukan abadi, jika masalah itu tidak ditangani dengan baik. Keluarga Feng akan dihapus dari daftar. Patriar keluarga Feng, Feng Hen, merasakan tekanan, melihat putranya sendiri dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Keluarga Huai Rou bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh keluarga Feng. Tuan muda Feng Mo Kiang, Huai Rou Mu Yu berjalan mendekat dan berkata, aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu menyerangku? Kemana kau membawaku? Apa yang ingin anda capai dengan melakukan ini? Bisakah kamu memberitahu Mu Yu segalanya? Feng Mo Kiang menatap Huai Rou Mu Yu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Huai Rou Mu Yu, apalagi yang ingin dikatakan. Aku, Feng Mo Kiang, telah jatuh, jika kamu ingin membunuhku, maka cepatlah dan lakukan. Dia sudah menyerah, jika dia tidak berhasil, dia pasti tidak akan bisa hidup, lupakan keluarga Huai Rou, bahkan keluarga Feng dan orang lain tidak akan membiarkannya hidup. Kamu tidak harus berpikir bahwa kamu harus mati hari ini, jika kamu memberitahuku semua yang kamu tahu, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan membunuhmu. Huai Rou Mu Yu membungkuh dan berbicara dengan lembut, tetapi jika anda tidak berbicara, saya tidak akan membiarkan seluruh keluarga Feng pergi, termasuk orang tua anda, kakek anda, saudara laki-laki dan perempuan anda, apakah anda mengerti? Wajahnya tetap tenang, suaranya sangat lembut, tetapi kata-katanya menyebabkan seluruh tubuh Feng Mo Kiang menggigil, seperti angin dingin di malam musim dingin, membuatnya menggigil. Kata-katanya bercampur dengan niat membunuh yang sangat tidak jelas. Feng Mo Kiang membuka mata bulatnya dan menatap Huai Rou Mu Yu dengan kaget. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Huai Rou Mu Yu menatapnya dengan tenang, matanya yang dalam seperti dua sumur kuno tanpa dasar. Feng Mo Kiang terkejut, pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya. 418 Bakat saya tidak tinggi, untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi saya dan bersaing dengan para jenius dari dunia bela diri tertinggi, selain menggunakan koin kultivasi untuk mengolah, tidak ada cara lain. Jadi, saya, Masin He, Gu Si dan Su Yong membuat kesepakatan untuk bekerja dengan mereka untuk menangkapmu dan menggunakanmu untuk berurusan dengan keluarga Huai Rou. Keluarga Huai Rou adalah keluarga bisnis yang terkenal, dan pada generasi ini, anda dapat dikatakan sebagai penguasa dunia bisnis, bisnis anda telah menyebar ke seluruh domain, menyebabkan ketiga keluarga merasakan tekanan, anda tumbuh. Lebih kuat dari hari ke hari, sementara mereka semakin lemah dari hari ke hari, mereka tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan ditelan oleh keluarga Huai Rou, dan tidak lagi dapat memantapkan diri mereka di dunia bisnis. Oleh karena itu, kami berencana untuk bergerak pada anda, dan menggunakan anda untuk memaksa keluarga Huai Rou menyerahkan bisnis mereka di kota Mingsia, kota Barukuno, dan selusin kota lainnya. Selama kami berhasil, ketiga keluarga akan dapat memasuki kota. Dan membentuk benteng untuk melawan keluarga Huai Rou, selama ketiga keluarga itu mampu berdiri teguh, kita setidaknya dapat membuat keluarga Huai Rou tidak dapat memperluas bisnis mereka selama 20 tahun ke depan, dengan begitu, mereka akan memiliki cukup waktu untuk terus berkembang. Feng Mo Kiang menutup matanya dan berkata, Keluarga Ma, keluarga Gu, keluarga Su, ketiga keluarga ini hanyalah keluarga yang baru didirikan, apakah mereka pikir mereka bisa melawan keluarga Huai Rou kita? Huai Rou Muyu mengerutkan kening, lalu keuntungan apa yang dijanjikan ketiga keluarga itu padamu? 10% keuntungan dari semua toko. Feng Mo Kiang berkata, jangan meremehkan 10%, 10% ini paling banyak adalah 1 juta koin kultivasi, setelah saya menyelesaikan tugas ini, saya akan memiliki persediaan koin kultivasi yang tak ada habisnya untuk kultivasi saya, saya akan dapat melakukannya. tumbuh dengan cepat, dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, saya akan mengandalkan kultivasi saya yang kuat untuk menjadi patriar keluarga Feng, membunuh dua burung dengan satu batu, mendapatkan ketenaran dan kekayaan, saya, Feng Mo Kiang, akhirnya memiliki membuat nama untuk diriku sendiri, tapi sayang sekali, sayang semuanya hilang dari Suyun. Sayang sekali, sayang sekali. Feng Mo Kiang menghela nafas, mengungkapkan ekspresi sedih dan menyesal. Huai Rou Mu Yu dengan lembut menganggupkan kepalanya dan berkata, lalu, sebelum aku datang ke Sky Central City, kamu sudah memperhatikanku. Iya, aku telah berinteraksi denganmu selama ini, hanya untuk menurunkan kewaspadaanmu. Feng Mo Kiang menutup matanya dan berkata, saya mengerti sekarang. Huai Rou Mu Yu berdiri dan berkata dengan acu tak acu, kadang-kadang, metode besi dan darah dapat digunakan untuk mengintimidasi orang lain, tetapi keluarga Huai Rou sudah lama tidak menggunakannya, karena ketiga keluarga telah melakukan hal seperti ini, itu kepadaku, aku tidak perlu sopan lagi. Apakah kamu akan membasmi mereka? Tanpa bukti, beraninya kau menyentuh mereka, kata Feng Mo Kiang. Bukti bisa diciptakan, apalagi kalau tidak ada bukti. Orang hanya akan percaya pada pihak yang kuat, dan mereka hanya akan mendengarkan pihak yang kuat. Huai Rou Mu Yu mengeluarkan belati kristal mengkilap dari gelang di pergelangan tangannya dan melemparkannya ke tanah. Feng Mo Kiang menatap belati di tanah dengan bingung, lalu menatap mata Huai Rou Mu Yu yang lembut dan indah. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa orang lain menyebut Huai Rou Mu Yu sebagai harapan baru keluarga Huai Rou, sebuah jenius yang luar biasa. Wanita ini memiliki kemauan keras dan ketegasan yang seharusnya tidak ada di balik penampilannya yang lembut. Aku hanya melakukan ini untuk keluarga Feng, agar menonjol. Feng Mo Kiang tersenyum, wajahnya menunjukkan kengganan dan ketidakberdayaan. Dia melihat tanda angin. Melihat galoping windstone. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Feng Ling Seng. Tiba-tiba, dia meraih belati itu dan dengan keras menusukkannya ke jantungnya sendiri. Belati itu dibungkus dengan Qi yang dalam, dan saat itu menusuk ke dalam hatinya, Qi yang dalam melewati semua urat roh di tubuhnya. Pada saat yang sama menghancurkan hatinya, itu juga menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Mo Kiang. Feng Mark mengatupkan giginya, dia menundukkan kepalanya dan meratap. Feng Mo Kiang perlahan jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana, dia berkedut beberapa kali, lalu berhenti bergerak, semua Qi di tubuhnya menghilang. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan tenang. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa lama, Nona Huai Rou, apakah kamu sudah tenang sekarang? Orang tua Feng Cixi menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Kakek Feng terlalu banyak berpikir, Tuan Mudamok yang tersesat dan melakukan hal seperti itu, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng, karena kalian semua tidak mengetahuinya, bahkan jika aku marah, aku tidak akan melibatkan Feng. Keluarga. Huai Rou Muyu berkata dengan lembut. Nona Huai Rou murah hati, untuk dapat melihat gambaran besarnya, lelaki tua ini mengagumimu, mengagumimu. Feng Cixi menangkupkan tinjunya lagi, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan orang untuk menyimpan mayat Feng Mokiang, pada saat yang sama, dia membentuk tim investigasi di depan Huai Rou Muyu, dan terus menangkap antek yang terlibat dalam masalah tersebut. Huai Rou Muyu tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak berencana untuk pergi, semua pengawalnya dibunuh oleh Feng Mokiang, jadi dia memutuskan untuk menunggu di Sky Central City, agar orang-orang yang dikirim oleh keluarga Huai Rouu menerimanya. Apa yang kamu rencanakan dengan keluarga Feng? Melihat Huai Rou Muyu sedang berjalan ke arahnya, Su Yun bertanya. Bukankah aku sudah mengatakannya? Itu semua karena Feng Mokiang, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Feng, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Huai Rou Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Feng Ling Seng segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan rasa syukur, terima kasih nona Huai Rouu. Tidak perlu berterima kasih padaku, jika bukan karena kalian bergegas tepat waktu, aku takut Su Yun dan aku akan menemui kesialan. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Huai Rou Muyu tersenyum. Ling Seng, kemarilah. Saat itu, Feng Hen berteriak pada Feng Ling Seng dengan wajah tegas. Mendengar itu, Feng Ling Seng menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan Huai Rou Muyu, lalu segera pergi. Melihat sosok Feng Ling Seng yang pergi, Su Yun tidak bisa menahan nafas lega. Dengan kematian Feng Mokiang, hari-hari Feng Ling Seng seharusnya lebih baik, setidaknya posisi patriark akan menjadi miliknya. Di mana kamu bertemu Feng Ling Seng? Su Yun bertanya. Tidak jauh dari sini, mereka bergegas, karena mereka tidak tahu di mana kita sebelumnya. Mereka tertunda. Huai Rou Muyu berkata, untungnya mereka ada di sini. Mendengar itu, Su Yun merasa ada yang salah dengan kata-kata Huai Rou Muyu, sepertinya ada hal lain yang ingin kau katakan. Huai Rou Muyu menatapnya, lalu berkata dengan lembut, ketika saya kembali ke Sky Central City, saya tidak berencana untuk mencari bantuan dari keluarga Feng, tetapi untuk mencari bantuan dari keluarga Nan Gong. Jika saya tidak bertemu dengan Feng Ling Seng dan orang-orangnya, maka keluarga Feng harus diberantas, dan jika kelompok Feng Ling Seng tidak memiliki patriar keluarga Feng Feng Hen dan leluhur agung Feng Chi Si, maka keluarga Feng harus diberantas. Apakah kamu mengerti? Wanita itu berbicara dengan bijaksana, tapi Su Yun sudah tahu apa yang ingin dia katakan. Setidaknya Feng Ling Seng tidak berkepala dingin. Su Yun menghela nafas dan tertawa. Huai Rou Muyu tidak menjawab, dia diam sejenak, lalu bertanya, Su Yun, kemana kamu berencana pergi selanjutnya? Terus tinggal di Sky Central City. Mengapa? Jika kamu tidak punya tempat tujuan, apakah kamu bersedia tinggal di sisiku sebagai pengawalku? Huai Rou Muyu memandangnya. Gelombang itu ide yang bagus, saya telah menyelamatkan Anda berkali-kali, dan Anda benar-benar ingin saya menjadi pengawal Anda. Gelombang Su Yun menatap wanita itu dengan kaget, lalu menggelengkan kepalanya, Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku harus pergi ke Istana Kaisar Langit, aku tidak bisa menjadi pengawalmu. Huai Rou Muyu menganggup ringan, ekspresi kekecewaan melintas di matanya, Begitukah? Karena sudah seperti itu, lupakan saja, jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang mengunjungi keluarga Huai Rouu di kota Uye. Terima kasih, kata Su Yun. Huai Rou Muyu menganggupkan kepalanya, dia kemudian berdiri dan bersiap untuk pergi. Keduanya berjalan bersama dan kembali ke Sky Central City. Mayat Feng Mo Kiang dibawa pergi, menurut aturan ultimate Martial World, mayat seorang pengkhianat harus dipotong-potong, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain menggunakan teknik rahasia untuk menghidupkannya kembali. Keluarga Feng harus memotong-motong mayat Feng Mo Kiang di depan semua orang untuk membersihkan nama mereka, jika tidak akan menarik kecurigaan keluarga Huai Rouu. Tidak lama kemudian, anak buah keluarga Huai Rouu tiba, keluarga Nan Gong mengetahuinya, dan sekali lagi mengirim sekelompok penjaga untuk mengawal Huai Rouu Muyu kembali ke kota Uye, tetapi mereka semua ditolak oleh keluarga Huai Rouu. Penjaga keluarga Huai Rouu yang datang semuanya adalah ahli puncak, eksistensi di atas alam Master Roh Langit. Huai Rouu Muyu diserang berulang kali, menyebabkan keluarga Huai Rouu menjadi marah, bahkan jika Huai Rouu Muyu tidak mengejar masalah tersebut, keluarga Huai Rouu tidak akan melepaskannya, dan akan memakan waktu untuk masalah tersebut. Untuk menetap. Saat Huai Rouu Muyu pergi, Suyun berpamitan pada Feng Lingsheng dan segera meninggalkan Sky Central City. Feng Lingsheng memberinya Black Moon Beast, itu adalah tunggangan yang sama yang digunakan oleh bawahan Feng Mokiang. Black Moon Beast sangat cepat, dua kali lebih cepat dari Win Chasing Beast, dan menggunakannya untuk bepergian, dia dapat dengan mudah mencapai Bei Yang. Tapi Bei yang membutuhkan kekuatan tempur 7.000, meskipun kekuatan Suyun telah meningkat pesat dalam periode waktu ini, itu masih belum cukup, setelah membunuh bawahan Feng Mokiang, dia hanya berhasil mencapai 3.000, dan jauh dari 7.000. Menurut peta, Suyun harus melewati setidaknya 43 kota sebelum dia bisa meninggalkan wilayah itu, dan dengan kecepatan Black Moon Beast, dia membutuhkan setidaknya 5 bulan untuk mencapai Bei Yang. Dia tidak tahu seberapa besar ultimate martial world itu, tapi dari kecepatan Black Moon Beast dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Bei Yang, hanya jarak antara Sky Central City dan Bei Yang mungkin lebih besar dari Sky Martial Kontinen. Suyun tidak ingin pergi ke Bei Yang, dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup, dan bahkan jika dia bergegas ke sana lebih awal, dia tidak akan bisa mengambil setengah langkah ke Bei Yang, jadi hal yang paling penting adalah mengangkatnya. Kekuatan bertarung. Setelah melewati gunung dan lembah, akhirnya dia sampai di kota Rusa Baru. Ketika Suyun meninggalkan Sky Central City, dia mendengar bahwa kota Rusa Baru akan mengadakan kompetisi bela diri, dan juara kompetisi akan mendapatkan hampir 1 juta koin kultivasi sebagai hadiah. Persaingan adalah pertarungan hidup dan mati, dan setelah pertarungan, akan ada peningkatan kekuatan bertarung, sehingga para peserta tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Akan ada ahli yang mengawasi kompetisi, dan jika ada situasi berbahaya, juri akan turun tangan untuk menghentikannya. Meskipun peningkatan kekuatan bertarung akan lebih kecil setelah menghentikannya, itu masih sebuah kompetisi, dan tidak ada yang boleh mati. Koin kultivasi sebagai hadiah dan kekuatan bertarung adalah yang paling dibutuhkan Suyun saat ini, lebih jauh lagi, kompetisi akan memungkinkannya untuk menyaksikan dengan jelas kejeniusan dunia bela diri tertinggi. Ketika dia memasuki kota Rusa Baru, dia dikelilingi oleh lautan manusia, sangat ramai. Kota Rusa Baru adalah kota terbesar di wilayah itu, dan sekte-sekte di sekitarnya menggunakan kompetisi sebagai saluran bagi murid-murid mereka untuk bertanding, jadi selain para jenius muda, ada juga banyak kultifator roh dari sekte-sekte yang berpartisipasi. Suyun pertama kali menemukan penginapan untuk ditinggali, lalu pergi ke pusat pendaftaran kota Rusa Baru untuk mendaftar. Batas waktu pendaftaran adalah besok siang, dan kompetisi akan dimulai tiga hari kemudian. Sesampainya di pusat pendaftaran, sudah terlihat antrian panjang orang. Suyun dengan patuh mengantri di belakang, tetapi seringkali ada kultifator roh dengan ki yang kuat memotong antrian, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun yang menentang mereka. Mereka mengantri sampai malam hari, ketika akhirnya giliran Suyun. Nama, bukti kualifikasi, biaya pendaftaran seratus koin budidaya. Penanggung jawab pusat pendaftaran bahkan tidak mengangkat kepalanya dan berkata secara mekanis. 419. Suyun menyimpan harta penyembunyian sebagai bukti kualifikasi dan menyerahkannya. Orang yang mendaftar dengan santai melirik piring dan terkekeh, apa yang disembunyikan dengan kekuatan bertarung 3000. Orang lain tidak akan waspada terhadap Anda. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mencatat informasi Suyun di selembar kertas putih. Setelah selesai, dia meletakkan bukti kualifikasi di atas kertas dan menghapus sebagian ki dari bukti kualifikasi. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Suyun dan sebuah kartu, ini, ambillah. Saat giliranmu untuk bertanding, benda ini akan menyala. Saat waktunya tiba, kamu bisa naik panggung. Kompetisi akan dimulai dalam tiga hari, datang lebih awal. Tapi menurutku kekuatan bertarungmu yang 3000 tidak akan bisa memenangkan beberapa ronde. Perlakukan itu sebagai bocah pelatihan. Suyun mengambil kartu itu dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia menurunkan kerudungnya dan berjalan kembali ke penginapan. Berikutnya, sorak-sorai terdengar lagi. Kembali ke kamarnya, Suyun menutup pintu dan mengeluarkan hampir 400 ribu koin kultivasi. Dia mengeluarkan 300 ribu lagi dan mulai menyerapnya untuk dilatih. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, dan hanya dengan bertarung dengan orang yang lebih kuat dia dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tapi tanpa kekuatan, menyerap koin kultivasi adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Suyun hanya bisa menyerap setengah dari kultivasi di setiap koin kultivasi untuk digunakan sendiri, dan ketika kultivasi dipindahkan ke tubuhnya, jumlah yang bisa dia serap bervariasi dari orang ke orang. Sama seperti nutrisi, ada yang bisa menyerap banyak, ada yang bisa menyerap sangat sedikit. Namun, jumlah kultivasi yang diserap tidak bergantung pada fisik seseorang, tetapi bergantung pada saluran ki dan esensi roh seseorang, seperti halnya berolahraga. Terhadap semua ini, Suyun masih belum terbiasa dengannya. Dia seperti orang yang baru mulai berolahraga, fisiknya masih lemah. Untuk dapat menyelaraskan saluran ki dan spirit esen cesnya membutuhkan akumulasi yang lama. Dia meletakkan koin kultivasi yang disegel pada kartu roh di atas meja dan membukanya. Kemudian, Suyun mulai mengeluarkannya satu per satu dan menyerapnya. Koin kultivasi mengeluarkan asap seperti salju, mengikuti kulit Suyun dan memasuki tubuhnya. Mengikuti gaya tarik yang dilepaskan oleh saluran ki-nya, itu akhirnya memasuki esensi rohnya, secara bertahap meningkatkan kekuatan esensi rohnya. Itu membantu spirit esen ces untuk mengembangkan spirit esen ces baru, dan terus meningkatkan kultivasinya. Itu terlihat sederhana, tetapi membutuhkan sejumlah energi, dan jika kultivasi yang terkandung dalam koin kultivasi diserap terlalu sedikit, itu akan sia-sia. Satu koin kultivasi mungkin tidak terlalu sia-sia, tetapi dengan ratusan ribu koin kultivasi yang ditumpuk bersama, itu adalah jumlah yang mengerikan. Begitu saja, dia terus menyerap koin kultivasi, dan koin kultivasi yang telah kehilangan kultivasinya berubah menjadi potongan-potongan batu busuk menumpuk di dalam ruangan. Suyun dapat dengan jelas merasakan kultivasinya mulai meningkat, dan setelah menyerap lebih dari 10 koin kultivasi, kekuatan bertarungnya sedikit meningkat. Perlahan, puing-puing di ruang tamu semakin menumpuk, menumpuk seperti gunung. Kecepatan Suyun sangat cepat, saat dia menyerap 10 ribu koin kultivasi, sudah pagi di hari kedua. Dia berdiri, terengah-engah, tubuhnya bergoyang, dan kakinya terasa lemas. Seluruh tubuhnya kelelahan, dia jatuh di tempat tidur dan menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Setelah dua jam, dia duduk lagi dan menyerap koin budidaya. Dia menjadi semakin mahir dalam menyerap koin kultivasi, dan menjelang akhir, dia sudah mampu menyerap sekitar 40% dari kultivasi koin kultivasi. Ketika dia menyerap 10 ribu koin kultivasi, spirit esences di tubuhnya tiba-tiba meletus dengan spirit ki yang mendalam, dan tubuhnya menjadi sangat panas, dan energi aneh mulai terbentuk di tubuhnya. Melihat itu, Suyun segera berhenti menyerap koin kultivasi, dan langsung duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Itu adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Spirit ki biru yang gesit seperti ikan terbentuk di saluran ki utama. Itu mengikuti ki roh yang mendalam di saluran ki dan mulai berenang. Kemanapun pergi, saluran ki akan diremajakan, berubah menjadi warna emas yang mempesona. Akhirnya, ikan biru berenang melalui semua saluran ki dan menabrak jantungnya, menghilang. Suyun merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia disambar petir, dan kemudian perasaan nyaman yang tak terlukiskan muncul. Kekuatan gaib raja di tubuhnya tampaknya terpengaruh, dan melepaskan aura cahaya lima warna yang menyelaukan. Dengung-dengung-dengung Saat itu, semua esensi roh di tubuhnya mulai bergetar, melepaskan ki roh mendalam-dalam jumlah besar pada saat bersamaan. Semua profound spirit ki berkumpul di saluran ki utama, dan kemudian langsung keluar dan berkumpul di atas kepalanya. Pada saat itu, Suyun merasakan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dao agung dunia ada di matanya, semuanya terlihat jelas, dan tidak ada yang bisa disembunyikan. So, cahaya emas keluar dari kepalanya, menembus atap dan menuju awan. Setelah lima nafas waktu, akhirnya berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan menggerakkannya beberapa kali, dan merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Gelombang penggarap ahli arwah, apakah ini ranah penggarap ahli arwah? Gelombang. Kekuatan roh yang mendalam di tubuhnya telah meningkat lebih dari sembilan kali, dan kekuatan, kecepatan, indranya semuanya sangat meningkat. Jika kultifator Spirit Star Realm tahap ke-10 sebelumnya adalah anak-anak, maka dia saat ini adalah pria yang kuat dan kokoh. Besar. Jika saya terus menyerap, saya mungkin dapat mengambil langkah maju dan melangkah ke tahap kedua dari alam penggarap Master Roh. Suyun terengah-engah, dia tidak membuang waktu lagi dan terus menyerap koin budidaya. Menjelang akhir, penyerapan koin kultifasi tidak banyak meningkatkan kekuatan bertarungnya, terkadang menyerap lebih dari 100 koin kultifasi hanya akan meningkat sedikit, tetapi yang membuatnya bahagia adalah dia sudah memiliki hampir 5.000 kekuatan bertarung, dan tidak jauh dari 7.000. Setelah melanjutkan sepanjang hari, 100.000 koin budidaya lainnya diserap, tetapi tidak ada tanda-tanda terobosan. Gelombang sepertinya jauh lebih sulit bagi penggarap Spirit Master untuk maju satu tahap daripada pembudidaya alam bintang roh. Gelombang. Setelah menyerap total 210.000 koin kultifasi, Suyun berhenti dan terus berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Gelombang bahkan jika saya memakan semua koin kultifasi ini, saya masih dapat mencapai puncak tahap pertama, jika saya ingin menerobos ke tahap kedua, saya membutuhkan 400.000 koin kultifasi lagi. Gelombang. Setelah istirahat, Suyun terus menyerap 90.000 koin kultifasi yang tersisa, dan ketika 300.000 koin kultifasi semuanya diubah menjadi kultifasi, ruangan itu dipenuhi setengah dari puing-puing, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Setelah memanggil pelayan untuk membersihkan, Suyun meninggalkan penginapan sendirian. Dia berjalan keluar dari kota Rusa Baru dan tiba di sebuah hutan di utara kota. Dia mengeluarkan immortal mystical scarlet blood sword, menutup matanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak bergerak sedikitpun, pedangnya mengarah ke tanah seperti patung. Saat itu, embusan angin bertiup, menyebabkan pohon-pohon bergemerisik, dan daun-daun di pohon-pohon terapung bersama angin. Suyun masih menutup matanya, dia menggunakan telinganya untuk mengetahui posisinya, melompat, pedang darah scarlet immortal mystical di tangannya tiba-tiba menyerang. Suara mendesing. Pedang itu hanya membuat beberapa gerakan tebasan, tetapi jika diperlambat 10 kali, Suyun benar-benar telah melepaskan lebih dari 900 tebasan, dan beberapa daun semuanya diiris menjadi potongan-potongan, dan diterbangkan. Tidak ada batasan seberapa cepat saya bisa, tapi saya hanya bisa melepaskan 900 tebasan dalam waktu singkat, dan itu masih jauh dari cukup. Selain itu, frekuensi saya melepaskan pedang saya terlalu cepat, menyebabkan kiroh saya tidak dapat mengikuti, dan kekuatan dari setiap tebasan tidak mencukupi. Meskipun jumlahnya cukup, kekuatannya diimbangi dengan kuantitas, dan hanya dengan satu tebasan, kekuatannya dapat diabaikan, tetapi jika saya dapat mempertahankannya dengan cukup spirit ki untuk mempertahankan kekuatannya, maka kekuatan teknik pedang angin ilahi pasti akan mengejutkan. Pikir Suyun, dia mengaktifkan semua esensi roh di tubuhnya, kekuatan gaib raja hanya dapat mengubah roh ki menjadi kiroh ilahi murni, dan kecepatan roh ki saat ini hanya dapat dijamin oleh kiroh ilahi murni. Memikirkan kembali metode yang telah diajarkan Nan Gong Wen Tian kepadanya, dia memfokuskan pikirannya pada pedang, tetapi kemudian memfokuskan pedang kembali ke jantungnya, menukar posisi pedang dengan jantungnya, dan mencapai keadaan yang diinginkannya. Membentuk pedang Ada batas kecepatan tubuh seseorang, dan jika seseorang ingin menjadi sangat cepat, seseorang harus mengandalkan potensi tak terbatasnya untuk dilepaskan. Suara mendesing. Saat itu, embusan angin bertiup lagi, selusin daun melayang tertiup angin, bergoyang lembut, jatuh ke arah Suyun. Suyun menatap daun itu, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya, ujung pedangnya menebas secara horizontal, gerakannya tampak terbuka lebar, tetapi sebenarnya pedangnya sudah bergerak sangat cepat, frekuensinya sangat cepat, mendekati seribu pedang. Pedang telah menebas, beberapa ratus pedang pertama diisi dengan roh Ki, kekuatannya tidak terbatas, roh ilahi murni Ki tampaknya telah menyelimuti seluruh ujung pedang, setiap kali dia menebas, dia akan melepaskan pedang-pedang Ki, tetapi ketika sampai pada 300 pedang terakhir, spirit Ki tidak dapat mengikuti, aliran spirit Ki yang panik di saluran Ki-nya tiba-tiba memiliki celah, menyebabkan spirit Ki di tubuh Suyun berantakan, dia mundur. Beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah, dan hampir jatuh ke tanah. Dia dengan cemas duduk bersila di tanah, menelan pil pemulihan Ki efek khusus yang diberikan Huairo Mu Yu kepadanya, dan mulai bermeditasi. Ini tidak akan berhasil, bahkan jika aku menggunakan pure divine spirit Ki, aku hanya bisa melepaskan 500 serangan yang diresapi dengan spirit Ki, jika itu spirit Ki lainnya, aku khawatir aku bahkan tidak bisa melepaskan 200 pedang. Dunia bela diri tertinggi dipenuhi oleh para ahli dan jenius, melepaskan 100 pedang dalam waktu singkat sebenarnya tidak sulit bagi mereka yang mahir dengan pedang, tetapi untuk melepaskan seribu pedang, dan masing-masing dari mereka mencengangkan, itu adalah sesulit naik ke langit. Anda tidak bisa menjadi gemuk dalam satu nafas, Anda harus bertahan. Setelah bermeditasi sebentar, Suyun berdiri dan mulai melatih teknik pedangnya lagi. Tiga hari kemudian, hari kompetisi telah tiba. Suyun merapikan barang-barangnya di bar, lalu bergegas menuju arena kompetisi raksasa di pusat New Deer City. Saat itu, arena kompetisi sudah dipenuhi orang, ada kepala di mana-mana, sangat meriah. Suyun memegang kartu pesertanya dan mengikuti aliran orang ke arena kompetisi. Hei, para peserta berjalan di jalur itu, ini jalur untuk para tamu menonton kompetisi. Pemula, jangan salah paham. Seseorang yang bertanggung jawab atas kompetisi melihat kartu di tangan Suyun dan langsung berteriak. Dengan mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun, dia mengambil kartu itu dan berjalan menuju jalan setapak. Pada saat itu, beberapa pria dan wanita berjubah kuning berjalan dengan cepat dengan kartu mereka di tangan, semuanya mengenakan seragam yang sama, dengan pedang satu tangan di pinggang mereka, semuanya terlihat sombong. Melihat itu, beberapa penonton yang sudah memasuki arena mulai berdiskusi dengan lembut. Dengar? Bukankah itu orang-orang dari, Quick Blade Sek? Sekte Pedang Cepat? Sekte Pedang Cepat di Gunung Barat Daya? Itu benar. Seperti kata pepatah, pedang berat dari selatan dan pedang ringan dari utara, pedang berat dari selatan adalah sekte pedang kekuatan, sedangkan pedang ringan dari utara adalah sekte pedang cepat. Saya tidak pernah berpikir bahwa persaingan di Kota Rusa Baru sebenarnya akan menarik orang-orang dari sekte pedang cepat. Terus, apa sekte pedang cepat itu? Kalian tidak tahu ini, tapi ada banyak orang penting yang menonton kompetisi ini. Orang penting? Siapa? Siapa di sini? Orang-orang penting dari organisasi perdagangan besar terdekat. Selain itu, ada banyak jenius terkenal yang ikut serta dalam kompetisi. Pernahkah Anda mendengar tentang pries, Han Yue Xin? Ada juga pedang-pedang suci Sen Wu Ya dan tombak naga Zong Ye. Semuanya adalah eksistensi yang kuat. Apa? Mereka di sini juga? Meskipun kompetisi ini adalah masalah besar bagi Kota Rusa Baru, tetapi bagi mereka, bukankah ini sedikit? Mungkinkah mereka peduli dengan hadiah sejuta koin kultivasi? Satu juta koin kultivasi bukanlah jumlah yang kecil, jika mereka bisa mendapatkannya, mengapa tidak? Maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Cepat dan masuk, cepat dan masuk. Langkah kaki semua orang semakin cepat. Su Yun samar-samar mendengar beberapa diskusi, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara tidak sabar keluar dari belakang, Hei, bocah bau, untuk apa kamu berdiri di sana? Kenapa kamu tidak bergerak? 420 Mendengar suara-suara di belakangnya, Su Yun menoleh untuk melihat, itu adalah murid-murid dari sekte pedang cepat. Orang yang berbicara adalah pria berukuran besar dengan alis tebal, mengenakan jubah kuning, dia memiliki pedang sepanjang 3 meter di sisinya. Apa yang kamu lihat? Wajah pria berukuran besar itu berubah menyeramkan, dia berjalan mendekat dan berteriak dengan kilatan tidak menyenangkan di matanya. Tidak ada apa-apa. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan pergi. Kakak senior, kamu menakuti bocah itu. Hati-hati dengan orang yang berkomplot melawanmu di belakangmu. Hahaha. Hahaha. Tawa itu berlanjut. Jika dia punya nyali, aku akan mengaguminya, tapi aku khawatir dia bahkan tidak punya nyali untuk berkomplot melawanku, itu akan menyedihkan. Hahaha. Pria berukuran besar dengan alis tebal tertawa terbahak-bahak, dan berjalan ke lapangan kompetisi dengan kepala terangkat tinggi. Su Yun secara alami tidak akan bertengkar dengan mereka, dia melihat bukti kualifikasi mereka, dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bertarung sekitar 3.000. Di Sky Central City, kekuatan bertarung seperti itu sangat mengejutkan, tetapi di kota Rusa Baru, terutama dengan kompetisi besar, itu bisa diabaikan. Partisipan dengan kekuatan bertarung sekitar 3.000 bisa terlihat di mana-mana, dan bahkan keberadaan dengan kekuatan bertarung 4.000 bisa terlihat. Tapi banyak orang seperti Su Yun, menyembunyikan kekuatan bertarung mereka, sehingga ahli yang dilihat orang hanya dangkal. Saat itu, beberapa pavilion indah melayang di udara memasuki mata Su Yun. Pavilion itu seperti pavilion di langit, melayang di udara, dinding pavilion dihiasi dengan ukiran, ada formasi di bagian bawah dan bawah, sangat mistis, pintunya digantung dengan tirai, dan beberapa sosok bisa terlihat di dalam. Timur, barat, selatan, dan utara, ada empat pavilion di setiap arah, didukung oleh bingkai emas, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang sangat menarik perhatian. Ini adalah sponsor kompetisi, yang merupakan beberapa organisasi perdagangan, hadiah 1 juta koin budidaya dari mereka. Saat Su Yun mengukur pavilion, sebuah suara keluar dari samping. Memutar kepalanya, dia melihat seorang pemuda kurus dan tampak lemah berdiri di sampingnya. Wajah pria itu kurus dan putih-pucat, mengenakan jubah biru muda, dia memiliki rambut pendek, kekuatan bertarungnya lebih dari 2.000, dan tampaknya berada di sekitar tahap ke-6 atau ke-7 dari alam bintang roh. Anda, Lu Zanyuan, Su Yun, senang berkenalan dengan Anda. Lu Zanyuan tertawa, kakak Su, apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Kalau tidak, untuk apa aku berada di sini? Haha, itu benar. Lu Zanyuan menggaruk bagian belakang kepalanya dan tertawa canggung, lalu bertanya, kakak Su, apa kekuatan bertarungmu? Su Yun tertawa, dia tidak menyembunyikan apapun, dia mengambil bukti kualifikasi dan hendak menghapus harta yang disembunyikan. Tapi saat itu, Lu Zanyuan menunjuk ke kartu peserta di tangannya, tidak perlu melalui begitu banyak masalah, kekuatan bertarungmu ditampilkan di sana. Oh, Su Yun mengambil kartu itu dan melihat bahwa memang ada deretan kata emas di atasnya. Nama peserta, Su Yun kekuatan tempur, 3537 Grup D. 3000 kekuatan tempur, saudara Su benar-benar kuat, Lu Zanyuan berseru. Apakah 3000 kekuatan tempur sangat tinggi? Kekuatan tempurnya lebih dari 3000 sekarang. Bagaimanapun, kamu lebih kuat dariku. Lu Zanyuan tertawa getir, dan menunjukkan kartu itu pada Su Yun. Su Yun memandangnya dan bertanya, kamu juga di Grup D. Omong-omong, apa arti dari pengelompokan ini? Apakah kamu tidak tahu, saudara Su? Perlombaan dibagi menjadi empat grup, Grup A, B, C dan D, Grup A memiliki jumlah orang paling sedikit, sedangkan Grup D memiliki orang terbanyak. Grup A pada dasarnya adalah grup dengan harapan tertinggi untuk menjadi juara, grup itu dipenuhi oleh para jenius dan elit. Dimanapun mereka berada di ultimate martial world, mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan, dan Grup B adalah grup yang luar biasa, mereka diisi dengan peserta terkenal, sementara Grup C dan D diisi dengan orang-orang yang tidak terkenal, tetapi Grup C punya banyak ekspert, ada pun Grup D. He He, ada juga ekspert, misalnya Kak Su. Lu Zanyuan tiba-tiba berhenti, nadanya berubah, dan dia tertawa. Meskipun dia mengatakannya seperti itu, Su Yun tahu apa yang dia maksud, ahli apa, Grup C hanyalah sekelompok peserta untuk membuat angka. Kakak Lu, apakah kamu di sini untuk mendapatkan tempat pertama? Bagaimana mungkin? Lu Zanyuan tertawa pahit, saya di sini hanya untuk memperluas wawasan saya, untuk berdebat dengan para ahli, dan berharap untuk belajar sesuatu. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, Kakak Su, ayo pergi, kita akan pergi ke tempat istirahat Grup D. Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, mereka berdua mengikuti jalan setapak dan tiba di suatu daerah di belakang tempat kompetisi. Meskipun tempat istirahat kelompok D berada di belakang tempat istirahat peserta namun sangat ramai, para peserta berkumpul dalam kelompok 2-3, ada yang membahas teknik budidaya, ada yang melihat ke arah kelompok A dan B dari waktu ke waktu. Ke waktu, berdiskusi dengan lembut. Keduanya menemukan sudut dan duduk, tempat kompetisi dibangun sementara, selain empat pavilion di langit, tempat lain sangat sederhana dan kasar. Khusus untuk tempat peristirahatan Grup D, terdiri dari bebatuan yang relatif tinggi, meskipun bebatuan tersebut bukan bebatuan biasa dan dapat membantu orang memulihkan sedikit spirit ki, tidak ada bedanya. Saat pantatnya menyentuh batu, Luzan Yuan mengeluarkan sejumlah besar pil dan salep dari tas penyimpanannya, serta banyak jimat yang digunakan untuk pengobatan. Dia mengangkat pakaiannya dan meletakkan jimat di dadanya dan semua titik vital di tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun tidak mengerti. Membuat persiapan. Luzan Yuan menempel di jimat dan berkata, kompetisi ini telah menarik banyak orang jenius, tentu saja telah menarik orang-orang seperti saya yang tidak begitu kuat, untuk dapat berdebat dengan para ahli, ini adalah kesempatan langkah. Tapi ini tetaplah sebuah kompetisi, kalian harus tahu bahwa kompetisi ini dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang bukan? Karena itu dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, maka kompetisi harus dipertaruhkan dengan mempertaruhkan nyawamu, meskipun juri di luar arena kompetisi semuanya ahli, dan akan menghentikan kematian pada waktunya, tetapi manusia tetaplah manusia, bukan dewa, akan selalu ada kecelakaan, terlebih lagi, kehilangan lengan atau kaki dalam pertempuran seperti itu adalah hal yang biasa, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apa? Orang akan mati? Su Yun terkejut. Tentu saja, saya ingat ada kompetisi seperti itu beberapa tahun yang lalu, dan 12 orang tewas dalam kompetisi itu. Bukannya para juri tidak mau berbuat apa-apa, tapi mereka tidak kuat, beberapa peserta lebih kuat dari juri. Luzan Yuan berkata, Tapi kita tidak perlu khawatir, orang-orang di grup D tidak sekuat itu, jika terjadi sesuatu, para juri akan dapat menanganinya. Petik 2. Petik 2. Su Yun terdiam, dia mengikuti kata-kata Luzan Yuan dan melihat ke bawah ke area hakim, hanya untuk melihat empat orang duduk di sana, dua laki-laki dan dua perempuan, semuanya mengenakan harta yang menyembunyikan kultivasi mereka, sehingga sulit untuk menilai mereka. Kekuatan, tetapi orang-orang di sekitar mereka semua membicarakan tentang mereka, dan sepertinya mereka cukup terkenal di New Deer City. Yang di sebelah kiri disebut, Zhang Guo Hao, dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah coklat, dengan janggut dan sosok kurus, matanya penuh dengan ekspresi. Yang di sebelah kiri disebut, Li Gui Fang, dia tampak agak tua dengan rambut putih di pelipis dan kerutan di dahinya. Yang di sebelah kanan disebut, Liu Gu, dia terlihat sangat muda dengan wajah panjang, tetapi usia sebenarnya dikatakan lebih dari 300 tahun, kultivasinya mencengangkan dan bakatnya luar biasa. Wanita muda di sebelah kanan disebut, Xiao Ziru, dikatakan bahwa dia baru datang ke kota Rusa baru beberapa tahun yang lalu, tetapi karena penampilannya yang halus dan kultivasinya yang tinggi, dia sangat terkenal dan merupakan pasangan ideal. Mitra Budidaya dari banyak ahli. Setelah penonton masuk, pintu tempat kompetisi disegel, namun demikian, jendela hotel dan bar yang lebih tinggi di sekitar tempat kompetisi dipenuhi orang. Gelombang sepertinya kompetisi New Dear City telah menarik banyak orang. Gelombang. Seorang pria gemuk dan pendek berjalan dengan kikup di atas panggung raksasa di tengah lapangan kompetisi. Melihat penampilannya yang lucu, semua penonton tertawa terbahak-bahak. Setelah dia naik ke atas panggung, dia tertawa malu, lalu menghasut sedikit spirit ki dan berbicara. Yang mengejutkan semua orang adalah suara si gendut itu sangat bagus, sangat magnetis dan enak didengar. Terima kasih kepada semua penonton, tamu, dan peserta atas dukungan Anda untuk kompetisi ini. Saya adalah tuan rumah untuk kompetisi ini. Suen, saya harap semua orang memperhatikan saya. Dengan itu, si gemuk membungkuh, lalu melanjutkan, selain itu, izinkan saya memperkenalkan juri dan juri untuk kompetisi ini, serta aturan kompetisi, dan tentu saja, hadiah untuk kompetisi. Kami beruntung telah mengundang Zhang Guo Hao, Li Gui Fang, Liu Gu dan Xiao Ziru sebagai juri dan juri, semua kompetisi akan dinilai oleh mereka. Kompetisi akan dilakukan dengan metode pembunuhan, jika ada-jika ada gerakan yang fatal, beberapa master akan segera menghentikannya, saya harap semua orang akan memperhatikan. Hadiah untuk juara kompetisi adalah 1 juta koin kultivasi yang disediakan oleh kamar dagang Huawei, dan rumah lelang Yu Suang, selain itu, sang juara juga akan menerima pil kultivasi bermutu tinggi yang disediakan oleh keduanya. Organisasi perdagangan yang hebat, menghonsumsi pil ini akan meningkatkan kultivasi seseorang selama 30 tahun, itu tak ternilai harganya. Suwen berkata dengan keras. Dengan mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. 1 juta koin kultivasi, menambahkan pil yang bisa memberikan 30 tahun kultivasi, itu adalah kultivasi yang terisi penuh, berapa banyak kultivator roh yang mendambakannya. Dengan itu, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan berada di depan. Tapi Suyun lebih memperhatikan tuan dari dua organisasi perdagangan besar itu. Gelombang menjadi begitu murah hati, tuan dari dua organisasi perdagangan pasti tidak sederhana. Gelombang. Tempat ketiga dan kedua memiliki hadiahnya sendiri, tetapi jelas tidak semenarik sang juara, dan setelah Suwen mengumumkannya, tidak menimbulkan keributan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo mulai kompetisi. Suwen juga buru-buru mengakhiri, meskipun dia adalah pembawa acara yang tidak tahu bagaimana berbicara, tetapi dia tahu bagaimana mengamati situasi, dia sudah bisa melihat kegelisahan dan ketidaksabaran penonton, dan langsung-langsung ke intinya. Seluruh tempat menjadi gempar lagi, mengikuti teriakan Suwen, seluruh tempat menjadi kacau balau. Sekarang kita akan mulai pemundian untuk grup D, kartu peserta akan menyala dan para peserta akan memulai kompetisi, semua peserta mohon perhatiannya, besiaplah untuk naik panggung. Suwen meraung, dan semua kultifator roh di kursi peserta melihat kartu di tangan mereka, dalam sekejap, dua lampu putih meledak dari kerumunan. Mereka adalah dua peserta dari grup C. Keduanya berdiri dari tempat duduk, saling memandang, menangkupkan tinju dan berteriak, tolong beritahu. Silakan. Dengan mengatakan itu, mereka berdua melompat, dan mendarat di atas panggung dalam sekejap, tindakan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di benua langit bela diri. Satu pihak memiliki kekuatan tempur 1900, pihak lain memiliki kekuatan tempur 2200, mereka dianggap lemah di antara para peserta. Mengikuti dering bel, mereka berdua mulai berkelahi. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak tidak besar, dan pertempuran itu sangat rumit, setelah bertarung untuk waktu yang cukup lama, pemenangnya belum diputuskan. Mereka pada akhirnya adalah keberadaan Spirit Star Realm, dan sedikit lebih lambat untuk bertarung. Saat itu, Xiao Zero yang berada di bawah panggung tiba-tiba berdiri, dan menatap kedua orang di atas panggung tanpa ekspresi. Aturan untuk setiap putaran tidak boleh lebih dari satu jam, setelah melebihi satu jam, itu akan dianggap sebagai kedua belah pihak kehilangan, dan setelah kehilangan, orang yang kehilangan harus menerima hukuman patah lengannya sendiri, dan kehilangan panggung. Kultivasi Suara dingin keluar, dan pada saat berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi, bahkan dua kultivator roh di atas panggung berhenti, dan menatap Xiao Zero dengan kaget. Gelombang aturan ini, tidak ada aturan seperti itu dalam pendaftaran. Gelombang